Intro Hai guys balik lagi bareng gue No Pri Tentunya sekarang kita masih akan ngebahas tentang film-film favorit kita bersama Setelah di video sebelumnya kita sudah ngebahas The Falcon Metal Soldier episode 1 Berarti sekarang saatnya kita ngebahas The Falcon Metal Soldier episode 2 tentunya Setelah selesai menyaksikan The Falcon Metal Soldier episode 2 ini Sekarang kita jadi sadar kalau sekarang semesta Marvel ini sedang kacau balau Dan sedang masa transisi dalam memulihkan kebalik kehidupan, politik, dan sebagainya Akibat kejadian Bleep ataupun jentikan jari Thanos ataupun setelah kejadian Avenger Endgame Sekarang semuanya benar-benar berusaha keras untuk kembali normal Meskipun mereka semua ini tahu kalau kehidupan ini benar-benar tidak normal bagi mereka semua manusia yang ada di semesta Marvel ini Terutama juga disini kita jadi tahu kalau Avenger yang tersebut ini juga tidak banyak Bahkan Supergirl-Supergirl Avenger ini fokus dengan kehidupan mereka masing-masing Ada yang kembali dengan keluarga, fokus dengan kehidupan pribadinya Bahkan ada yang menjalankan misi seperti biasa Namun memang benar-benar tidak normal seperti dahulu kala yang masif Menjadi seorang anggota Avenger ataupun kelompok superhero yang benar-benar diagungkan Dan sekarang memang benar-benar sangat tidak normal Dan juga di The Falcon Metal Soldier ini kita juga difokuskan dengan seorang John Walker Yang menggantikan Captain America sebelumnya dan menjadi Captain America yang baru Memang ini sendiri ditunjuk langsung oleh pemerintah dan kita tidak sepenuhnya menyalahkan pemerintah Karena pada saat yang sangat kacau masyarakat ini tidak punya harapan dan sebagainya ini Benar-benar membutuhkan suatu simbol keamanan Tentu saja seorang Captain America yang baru yang diperankan oleh John Walker ini Jadi pada intinya pemerintah menggantikan Captain America yang baru ini merupakan langkah politik mereka Agar semua masyarakat ini merasa aman dan juga memiliki harapan baru terkait dunia ataupun kehidupan mereka selanjutnya Dan juga di akhir-akhir episode ini kita juga melihat bagaimana Sam dan juga Baki Baronas ini Dipaksa untuk bekerjasama dengan John Walker Untuk memberantas kejahatan yang disebabkan oleh Flex Messer ataupun Power Broker Dan juga disini kita melihat bagaimana kikuknya mereka tidak mau bekerjasama Karena memang sejujur saja Sam Wilson ataupun Baki Baronas ini tidak ikhlas Kalau Seal Captain America pemberian dari Captain America ini harus dipegang oleh orang yang tidak sepantasnya Tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita mencari detail menarik dari The Falcon Metal Soldier Episode 2 The Falcon Metal Soldier ini dibuka dengan perayaan yang sangat meriah atas kedatangan Captain America yang baru Tentu saja seorang John Walker Di scene ini kita juga melihat bagaimana senangnya para masyarakat ini menyambut Captain America baru mereka Dan juga tanpa mengingat bagaimana besarnya jasa seorang Steve Rogers Seolah-olah Steve Rogers ini mudah digantikan begitu saja Tapi tidak dengan kita tentunya Tapi terlepas dari semua itu memang seperti yang sudah kita bahas sebelumnya Kehadiran Captain America yang baru ini merupakan suatu simbol harapan baru bagi masyarakat Jadi sangat dibutuhkan untuk orang-orang untuk membimbing masyarakat ini agar bisa hidup normal kembali Tapi juga kalau kita melihat bagaimana prestasi seorang John Walker selama ini Dan juga mendengar persakapannya di ruang tunggu Kita dapat menyimpulkan kalau seorang John Walker ini adalah orang yang sangat sadis Dan juga tidak kenal ampun dalam melumpuhkan lawan-lawannya Demi untuk mencapai ataupun keberhasilan misi yang dijalaninya Artinya memang sifat dari John Walker ini berbeda dengan sifat dari Steve Rogers Yang tidak mau mencelakai lawan-lawannya Kecuali memang belum-belumnya terpaksa Kemudian yang tidak ketinggalan juga dari perhatian kita Tentu saja di samping dari Captain America yang baru ini Ternyata dia ini ada pendamping yang bernama Battlestar Sebenarnya nama dari Battlestar ini tidak terlalu asing dalam komik-komik Marvel Karena memang seorang Battlestar ini ternyata juga disuntikan serum Super Soldier oleh Power Broker Kita tidak tahu nanti kelanjutannya apakah Battlestar ini benar-benar ditangkap oleh Power Broker dan sebagainya Yang jelas nama Battlestar ini juga tidak asing dan juga merupakan Super Soldier di dalam komik-komik Marvel Kemudian di sela-sela pembicaraan antara Bucky dan juga Sam Wilson ini Kita juga mendengar kalau Sam Wilson ini memiliki teori Kalau lawannya ini itu pala Flexmaster ini merupakan kalau tidak Android Yaitu alien atau bahkan seorang penyihir Kalau kita melihat bagaimana teori dari Sam Wilson ini memang cukup menarik Memang ketiganya ini sudah hadir di MCU Android sendiri kita melihat bagaimana ini adalah bentukan dari seorang Vision Kemudian untuk alien jelas ini para Skrull, Thanos dan juga sebagainya ini memang disebut alien Dan juga tidak asing lagi di dunia MCU Kemudian untuk penyihir sudah banyak sekali di MCU seperti Doctor Strange Kemudian juga Wong, kemudian juga Wanda Ini merupakan penyihir Artinya sangat wajar kalau Sam Wilson ini menduga kalau lawannya antara tiga itu guys Kemudian di adegan ini juga cukup sedih Kita melihat bagaimana Bucky ini sangat kecewa dengan seorang Sam Wilson Yang menyerahkan shieldnya begitu saja dan juga seolah-olah melepas Dan juga tidak menganggap pesan dari seorang Steve Rogers Kalau Sam Wilson lah yang paling layak untuk menggantikan Captain America yang baru Tapi terlepas dari semua itu memang jelas kita tidak bisa menyalahkan seorang Sam Wilson begitu saja Memang dalam hati dia ini memang masih cukup berat untuk menggantikan dan juga mengemban beban seorang Captain America Dan itulah gunanya series ini karena memang merupakan proses transisi dari seorang Sam Wilson biasa yang tidak percaya diri Akhirnya menjadi seorang Captain America yang sepenuhnya di akhir episode nanti Semoga saja Kemudian di series selanjutnya kita melihat bagaimana Bucky Barak dengan sigapnya ingin memergoki para Flexmaster ini Ternyata justru ia bertemu dengan pemimpin dari Flexmaster yang dilihat seperti wanita biasa Ternyata memiliki kekuatan super soldier Ternyata nama dari pemimpin Flexmaster ini juga sudah didapatkan oleh John Walker Dan ternyata pemimpin dari Flexmaster ini adalah Carly Morganto Kalau di komik pemimpin dari Flexmaster yang bernama Carly Morganto ini adalah laki-laki Tapi tampaknya di MCU sudah biasa bertukar gender menjadi seorang perempuan Di komik, Carly ini merupakan putra dari diplomat Swedia yang percaya dunia perlu menghapus simbol dari nasionalisme Tujuan Flexmaster antara komik dan juga di MCU memang jelas sama Kalau di MCU, Flexmaster ini justru sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Thanos untuk membuat semesta ini menjadi baik kembali Dan juga para Flexmaster ini juga percaya kalau dengan tidak adanya negara yang tidak ada petak-petakan negara Justru akan mempersatukan dan juga membuat dunia lebih baik lagi Dan juga di beberapa scene kita melihat bagaimana Bucky Bounders ini mencoba untuk mengajak Sam Wilson ini Untuk mencuri perisai dari seorang Kapten Amerika yang baru ini Kemudian di beberapa dialog disini kita melihat bagaimana Bucky Bounders ini mencoba menyakinkan Sam Wilson ini Untuk mencuri perisai dari Kapten Amerika ini Dan juga Sam Wilson kemudian menyinggung apa yang terjadi di Civil War Justru karena mereka mencuri perisai dan juga sekaligus tidak mau menanatangani perjanjian dari Sokovia Salah satunya akibat mencuri perisai itu mereka menjadi buronan selama 2 tahun dan sebagainya Dan kemudian kita tahu Sam Wilson tidak mau mengambil resiko itu lagi Beralih ke adegan-adegan akhir setelah sebelumnya di credit scene kita diperlihatkan dan juga di tease Ada sosok Isiah Bradley Ternyata di episode 2 ini kita langsung dipertemukan dengan sosok Isiah Bradley Yang merupakan Kapten Amerika berkulit hitam pertama yang begitu dilupakan oleh pemerintah Dari sekedar adegan kecil pertemuan Bucky, Sam dan juga Isiah Bradley ini Kita jadi menyimpulkan bahwa selama ini ternyata Ada banyak sekali tentara super yang ada di MCU tapi belum saja dikeluarkan di Marvel Studio Kalau kita berpedoman dengan di dalam komik, tepatnya pada tahun 2003 Di komik Marvel ini pernah menerbitkan dan juga menceritakan tentang Kapten Amerika kulit hitam pertama ini guys Di dalam komik itu diceritakan kalau pemerintah ini kembali diam-diam melanjutkan eksperimen Super Soldier Kebetulan pada saat itu ada banyak sekali tentara super yang dilakukan uji coba Dan banyak juga yang tidak selamat dan salah satu sedikitnya yang selamat tentu saja seorang Isiah Bradley ini Tapi memang walaupun Isiah Bradley ini berhasil disedutikan serum sopal soldier dan juga berhasil mendapat kekuatan seperti Steve Roger Tapi nyatanya memang ia ini tidak dianggap istimewa seperti seorang Steve Roger Mengapa begitu? Salah satunya tentu saja ini merupakan isu ras Karena memang Kapten Amerika ini berkulit putih sedangkan Isiah Bradley ini berkulit hitam Jelas ada perbedaan antara dua superhero yang memiliki beda warna kulit ini Setelah tidak ada lagi misi yang dilakukan oleh Isiah Bradley ini Akhirnya pemerintah ini memasukkan kematiannya Dan kenyataan ini sangat membuat Isiah Bradley ini sakit hati Juga dalam suatu misi, Isiah Bradley ini diharuskan menghadapi misi bunuh diri Kalau ia tidak mau menjalankan misi tersebut Maka keluarganya akan terancam ataupun akan dibuat sengsara oleh pemerintah Memang pada prosesnya dalam sejarah seorang Isiah Bradley sebagai Kapten Amerika kulit hitam ini Pada suatu ketika karena ia sangat kesal, ia tidak dipelakukan sama seperti seorang Steve Roger Pada akhirnya Isiah Bradley ini mencuri kostum dari Kapten Amerika dan menggunakan kostum tersebut Untuk melakukan berbagai misi ataupun mengalahkan orang-orang jahat Akibat kesalahannya inilah, akhirnya Isiah Bradley ini dipenjara selama 30 tahun di MCU Tapi terlepas dari sekilas sejarah dari seorang Isiah Bradley ini Jelas kita sangat mengharapkan MCU ke depan akan mengangkat kisah masa lalu dari seorang Isiah Bradley Sebagai Kapten Amerika kulit hitam pertama ini Dari seri si Falcon Metal Soldier ini kita jadi tahu satu fakta lagi Ternyata selama ini pemerintah yang dipimpin oleh General Thunderbolt Ross ini Masih melakukan percobaan tentara super yang menggunakan serum Super Soldier Jelas kita sangat menantikan kelanjutan dari kisah Super Soldier yang dilakukan oleh Thunderbolt Ross ini Atau kemungkinan kita sangat mengharapkan General Thunderbolt Ross ini nantinya akan menjadi Red Hulk Kemudian diselas-selasin antara Sam, Bucky, dan juga Isiah Bradley ini Kita juga menjadi gagal fokus dengan cucu dari seorang Isiah Bradley ini guys Cucu dari seorang Isiah Bradley ini bukan orang sembarangan Bukan sekedar figuran biasa Justru anak ini nantinya akan memiliki peran penting di MCU masa depan Cucu dari Isiah Bradley ini bernama Elijah Bradley Yang nantinya akan menjadi Patriot dan akan bergabung dengan Young Avengers Setelah sebelumnya kita memiliki teori kalau Patriot akan muncul di Falcon Metal Soldier Ternyata terbukti sekarang Patriot juga hadir bahkan di awal-awal dari episode Falcon Metal Soldier ini Kemudian di scene-scene selanjutnya akhirnya kita mengetahui sebuah fakta Ternyata Flex Messer mencuri Super Soldier dari seorang Power Broker Mungkin banyak dari kalian sedikit asing dengan nama perusahaan Power Broker ini Power Broker Ins merupakan perusahaan yang memproduksi serum Super Soldier Kalau di komik ada dua pendiri dari Power Broker Ins ini guys Yang pertama ini ada pengusaha yang bernama Curtis Jackson Kemudian yang kedua dan yang paling terkenal Tentu saja ada karakter Marvel yang bernama Karen Malus yang mendirikan Power Broker Sekarang sampai lah kita di scene-scene akhir Ternyata Sam dan juga Bucky Bondas ini bermaksud untuk mencari rahasia dari Power Broker ini Ataupun Hydra dan juga membuat mereka ini kembali ke seorang Baron Zemo Disini kita langsung melihat bagaimana keadaan seorang Baron Zemo yang ternyata masih di penjara Tapi tidak seketat seperti dahulu kalah Pertanyaannya kenapa Sam dan juga Bucky ini harus bertemu dengan Baron Zemo Jelas seorang Zemo ini satu-satunya orang yang paling mengetahui selebeluk, rahasia dan juga hal-hal detail kecil Dari kelompok Hydra Dia bahkan mengetahui apapun baik itu serum, orang-orang yang ada di Hydra dan sebagainya Sekarang tentu kita sangat tidak sabar untuk menantikan The File Can Mental Sojar episode 3 Disini akhirnya kita akan melihat Baron Zemo keluar Kemungkinan juga Flashmaster semakin aktif Dan juga John Walker ini semakin bengis Dan kemungkinan besar juga hadir seorang Power Broker Kita sangat menantikan semua itu Dari setiap episodenya kita benar-benar makin penasaran Layaknya sama seperti seri-seri dari MCU sebelumnya Semakin membuat kita penasaran di setiap episodenya Oke guys mungkin hanya itu detail-detail yang bisa kita temukan dari The File Can Mental Sojar episode 2 ini Memang jelas di episode 1 dan juga 2 ini sekedar pengenalan cerita saja Dan juga di episode 3 dan seterusnya barulah mulai hype-hype MCU mulai keluar Dan kita makin penasaran untuk menantikan episode 3, 4, 5, 6 Kita juga mendapatkan sedikit kabar dari orang dalam Marvel Katanya di episode 4 ataupun 5 ini nanti Kalian akan dibuat menangis karena ada beberapa adegan yang sangat sedih Yang ada di dalam adegan series The File Can Mental Sojar ini Terlepas dari semua itu mari kita menunggu dengan sabar Setiap episode dari The File Can Mental Sojar Dan minggu ini kita akan menyaksikan episode 3-nya Dan semakin menarik untuk kita bahas lebih lanjut lagi Oke guys terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini sampai selesai Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini Jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi Agar kalian mengetahui apabila adalah screen Mengupload video setiap hari-nya Thank you guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!